Kembali di kompas siang, sodara pihak keluarga meminta kasus polisi tebak polisi yang mengakibatkan tewasnya Bribda Ignatius Frisco Sirage yang diduga ditembak seniornya diusut tuntas dan terbuka. Pihak keluarga menilai ada upaya untuk menutupi kasus ini karena keluarga sempat diberi kabar bahwa korban meninggal dunia karena sakit keras. Belum hilang diingatan kasus kematian Brigadir Yosua yang ditembak oleh atasannya Ferdi Sambu. Kasus serupa kembali muncul. Anggota Densus 88, Bribda Ignatius Frisco Sirage, tewas juga ditembak seniornya di rusun Polri Gunung Putri Kapten Bogor, Jawa Barat. Polisi pun langsung menandua tersangka yang tak lain adalah senior Bribda Ignatius Frisco Sirage yakni Bribda IMS dan Bribka IG. Ayah korban menduga sebelum tewas ditembak senior, anaknya sempat cekcok lantaran menolak tawaran bisnis senjata api ilegal. Mungkin menawarkan senpi kepada anak saya tetapi mungkin barangkali anak saya menolak karena dia takut, dia tahu barang itu ilegal barangkali kan jadi tidak berani dan selama kemudian si pelaku ini mengambil senpi di tasnya dan senpi itu meledak mengenai leher anak saya sampai tembus di bawah telinga. Setelah menjalani otopsi, jenazah korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat untuk dimakamkan secara kedinasan pada Rabu kemarin. Pihak keluarga meminta agar kasus ini diusus secara tuntas dan terbuka. Keluarga menilai ada upaya untuk menutupi kistiwa ini karena keluarga sempat diberi kabar bahwa Bribka Ignatius Frisco meninggal karena sakit keras padahal ia tewas karena tertembak seniornya. Pada hari minggu orang tua dari korban mendapatkan telepon dari Mabestori bahwa anaknya mengalami sakit keras gitu ya sehingga diundang, diminta untuk datang ke Jakarta tetapi setelah di Jakarta ternyata ya anaknya sudah tidak bernyawa tetapi diduga itu terjadi karena penembakan dan terbukti bahwa dari leher tembus ke sebelahnya oleh sebab itu kami sebagai ketua apa namanya tim hukum dari pihak keluarga minta kasus ini diungkap dan terbuka jangan ada dikutupi Sementara itu pengamat forensik Reza Indra Giri menyebut perlu ada investigasi di luar instansi kepolisian untuk menghindari keraguan-keraguan publik seperti peristua tewasnya Brigade Joshua yang terjadi beberapa waktu lalu Kita punya kepentingan untuk mendorong pihak kepolisian agar blue curtain code atau kecenderungan menutup-nutupi kesalahan sejawat ini tidak berlangsung dalam investigasi kasus meninggalnya personil polisi di wilayah Bogor Oleh karena itu penting bagi polisi untuk mempertimbangkan untuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan mengundang skeptis besar dari keluarga korban patut dipertimbangkan untuk membentuk tim investigasi yang melibatkan pihak eksternal Bribda Ignatius Dwi Frisco Siragi anggota Densus 88 tewas ditembak seniornya pada minggu dini hari tepatnya 23 Juli lalu Hingga kini polisi belum mengungkap motif penembakan namun polisi menduga korban tewas tertembak akibat kelalean dua tersangka Karena ada unsur kelalean kedua tersangka kini dijerat hukum pidana dan kode etik Tim Liputan, Kompas TV Sebelum meninggal dunia Bribda Ignatius Frisco Siragi sempat mengirimkan pesan kepada sang kekasih Dalam chat terakhirnya Almarhum berpesan kepada kekasihnya untuk selalu menjaga kesehatan Tewasa Bribda Ignatius Frisco Siragi meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan sang pacar Claudia Tessa Claudia bercerita selama menjalani hubungan jarak jauh komunikasi dengan almarhum berjalan dengan baik Claudia menyebut di tengah kesibukannya melaksanakan tugas Ignatius selalu memberi kabar Bahkan sebelum tewas Ignatius mengirimkan chat ke Claudia yang berisi pesan untuk selalu menjaga kesehatan Claudia juga bilang lima hari sebelum kejadian dirinya sempat video call dengan Ignatius Namun pada saat itu Ignatius tidak terlihat sedang sakit atau tertekan Claudia berharap kasus ini diungkap sampai tuntas dan memberi keadilan bagi keluarga almarhum untuk via chat itu minggu pukul 00.22 sebelum kejadian chat seperti apa sih? chat seperti untuk istirahat menyuruh istirahat terakhir chatnya juga menyuruh untuk selalu jaga kesehatan itu aja seperti biasa sih seperti biasa kami mengobrolkan kondisinya sehat-sehat aja tidak ada mengeluh atau apa yang itu waktu saat itu tidak ada Perkembangan informasi soal tewas sebrif Ignatius Frisco Sirage yang diduga ditembak seniornya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Doris Pardede dari Melawi Kalimantan Barat Doris Densus 88 Anti Terror Polri ini mengklaim kematian korban disebabkan oleh kelalaian ada dua tersangka bagaimana tanggapan pihak keluarga Doris? Ya terima kasih untuk yang disediakan jadi saat ini kami memang sedang berada di Melawi Kalimantan Barat jadi tadi memang menanyakan lagi bagaimana kasus dan update dari kasus penanganan kasus ini dari sisi hukumnya dan pihak keluarga tadi menyatakan memang kasus ini sepenuhnya sudah diserahkan kepada LBH yang dari Jakarta dan juga dibantu sama Hotman Paris 911 katanya dan memang kami juga menanyakan tadi apakah sampai hari ini sudah ada update terbaru terkait dengan penanganan kasus ini dan pihak keluarga menyatakan memang sampai saat ini setelah pemakaman almarhum memang belum ada dan di sisi lain juga pihak keluarga juga meminta supaya kasus ini jangan hanya ditangani dari sisi hukum negara atau hukum positif saja namun pihak keluarga juga meminta supaya pelaku juga akan dihukum secara adat adat yang akan dilaksanakan saat ini sedang berproses keluarga sedang melakukan koordinasi mulai dari Dewan Adat tingkat Melawi yang di Kabupaten baik itu DAD atau Dewan Adat di tingkat provinsi hingga nantinya keputusan akhirnya akan dilaksanakan di MADN yaitu Majelis Adat Dayak Nasional Doris selain tadi ada langkah untuk juga mengawal melalui LBH dan juga tadi meminta bantuan hukum dari Hotman Paris adakah yang dilakukan oleh pihak keluarga tentunya untuk mengawal kasus ini sampai setuntas-tuntasnya Ya mohon maaf mungkin kurang rilas Doris jadi tadi Anda sudah sampaikan bahwa ini juga mengawal melalui LBH dan juga melalui bantuan dari Hotman Paris tapi adakah yang dilakukan oleh pihak keluarga juga untuk mengawal kasus ini diusut sampai tuntas Doris Ya itu yang menjadi harapan dari pihak keluarga kasus ini memang dari berjalan dari awal sampai dengan hari ini kasus ini memang terus mendapat perhatian dari beberapa pihak yang juga ikut akan membantu mereka yang juga menawarkan diri namun melihat proses ini masih terus berjalan dan pihak keluarga masih tetap memakai jasa dan LBH yang sejak awal membantu mereka dan memang harapannya kasus ini supaya bisa dilaksanakan setransparan mungkin dan mendapat keadilan untuk keluarga yang ditinggalkan demikian baik terima kasih Doris Pardede melaporkan langsung dari Melawi Kalimantan Barat